...dipaham oleh masyarakat yang dibina Bajemas, karena kita di Bajemas ini insya Allah masyarakatnya juga sangat bagus, sangat dekat dengan polisi dan kita penekatannya adalah dengan kita juga ikut membangun menggunakan bahasa daerah kita. Gimana tadi yang kita sampaikan ketika sosialisasi secara rutin, apalagi saat ini adalah operasi binang masyarakat, yaitu terkait dengan apa kita mencegah adanya paham radikalisme dan intoleran, intoleran dan kekerasan. Maka dari itu kita masuk ke semua ini, dan tadi kita sempat masuk ke rekan-rekan yang ada di wilayah pasar karang luas, di mana di sana ada kusir, tokar, ada supir, angkutan, ada masyarakat pasar, ada juga masyarakat yang sedang belanja. Yang kita sampaikan di sana adalah bagaimana kita lebih cinta kepada Indonesia, bahwa Indonesia yang berideologi bangsa sila sudah sangat tepat, ada untuk memberikan, menjadikan landasan dasar pijakan orang-orang di Indonesia, karena kita adalah beragam. Dari puluhnya banyak, dari bangsa banyak, agama banyak ternyata dengan bangsa sila dan dengan kebenekan yang ada, ternyata bisa menyatukan bangsa Indonesia. Dan doakan semoga kita menjadi bangsa yang berusaha satu dalam keberagaman. Amin. Ya, untuk kegiatan rutin kita ada, melalui jajaran Bapak Bintang Timas, kemudian dari staf kami, dari staf mas juga setiap hari, sesuai dengan perencanaan itu rutin harian. Jadi kita semua masuk baik dari kesekolahan, ke pasar-pasar, ke masyarakat non-organisir, tukang ojek maupun yang tukang ojek maupun yang tukang ojek ke kampus-kampus itu rutin harian. Dan kita laporkan ke jajaran lebih tinggi, baik ke BODAM maupun ke BODAM.